Herbal TV Tumbuhan bandotan yang memiliki nama latin Ageratum condizoides berasal dari Amerika Selatan tergolong ke dalam tumbuhan semusim, tumbuh tegak atau bagian bawahnya berbaring dengan tingginya sekitar 30-90 cm dan bercabang. Batang bulat berebut panjang jika menyentuh tanah akan mengeluarkan akar. Daun bertangkai berbentuk bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung runcing berwarna hijau. Bunga berwarna putih berkelompok, buahnya berwarna hitam dan bentuknya kecil. Cara mengolah bandotan sebagai obat visual Bahan yang diperlukan adalah sediakanlah tanaman bandotan yang terdiri dari batang muda, setengah sendok teh garam, dan semangku kecil nasi basi. Bakteri patogen, staphylococcus, dan Clostridium papringens yang mengandung senyawa enterotoxin B. Heres yang sering ditemukan pada nasi basi adalah spesies bakteri gram positif yang dapat membentuk spora dan menyebabkan keracunan makanan. Maka dari itu, jenis bakteri ini dapat membunuh dan meredakan bakteri penyebab visual. Langkah pertama kita tumbuk semua bahan yang sudah dipersiapkan, dan jangan lupa untuk membiasakan mencuci bersih bahan herbal sebelum mengolahnya agar lebih steril. Lalu kita tambahkan sedikit air agar tidak terlalu lengket. Setelah itu, hasilnya akan menjadi seperti bubur kental yang dapat dibalurkan ke tempat yang sakit dan balut dengan perban. Untuk ramuan herbal ini, Anda dianjurkan untuk melakukan proses tersebut sebanyak 3 kali sehari, supaya hasilnya maksimal. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!